DPR tidak mengenal konsep dualism, jadi yang bisa saling block itu adalah antar kamar, eksekutif, legislatif, dedikatif. Itu bisa saling block, karena Presiden Obama sekarang ini dihadap oleh kekuatan DPR dan DPD di Amerika Serikat, yaitu House dan Senat yang dikuasai oleh, Kongres dikuasai oleh Kabupaten Republikan. Tapi sehari setelah Kabupaten Republikan menang, Presiden Obama langsung makan siang sama. Pemimpinan-pemimpinan Partai Republik dan mengatakan kandisi yang bekerja sama. Karena yang bisa saling block itu adalah eksekutif dengan legislatif. Pemerintah sendiri, eksekutif tidak bisa memblok dirinya sendiri. Misalnya tiba-tiba WAPRES, tidak ada. Karena itulah dalam sistem kita, wakil itu adalah pengganti menu. Jadi dia kalau Presidennya berhalangan, baru dia berfungsi atau diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi berganti. Dan itu biasanya yang seremonial. Kayak Pak Jokowi sekarang ke Cina, ditip ke Pak Jokowi. Pak Undang-Undang menitipkan kepada wakil Presiden untuk menjalankan peran-peran. Tapi tidak boleh yang strategis. Yang rutin saja. Dalam diri legislatif juga tidak bisa saling block. Karena harus ada yang menang. Dan kalau tidak ada yang menang, pakai voting. Sistemnya itu begitu. Karena itulah saya ingin menggarisbawahi. Sebetulnya tidak ada istilah tidak bekerja. Ini bekerja, ini lagi bekerja nih. Ini kami ini lagi bekerja nih, anggota DPR. Sini ada empat anggota DPR. Ini lagi kerja. Ya kan, di luar gedung. DPR ini ya. Oh DPR ini. Oh ya Allah ya. Dia pakai kopi ya biasanya di sana. Dia pakai batik ya. Jadi ini lagi kerja. Jadi jangan bilang tidak kerja. Satu ya. Apa itu soal kedua. Nah karena itu teman-teman terus apa yang terjadi. Kekecewaan teman-teman PDP dan kawan-kawan. Insya Allah akan kita atasi. Sebab apapun politik itu kan tidak ada batasnya. Termasuk menyebut diri tandingan dan sebagainya. Itu tidak ada batasnya. Meskipun dalam frame konstitusi itu disebut sebagai tindakan ekstra konstitusional. Karena tidak ada aturannya dalam konstitusi. Dan kalau dia ekstra konstitusional dia bisa berbahaya. Nah kami mencari jalan keluarnya. Saya barusan juga mendapatkan telpon bahwa Pak Pramono Anung sedang bertemu dengan pimpinan DPR. Saya diundang tapi saya bilang saya lagi di Semarang. Kita mencari jalan keluar. Dan kami berharap jalan keluarnya adalah mari gabung ke alat kelengkapan semuanya. Nanti insya Allah di sana semua bisa kita bicarakan. Sebab pada dasarnya leadership di DPR itu juga hanya juru bicara. Tidak terlalu banyak kelebihannya. Beda dengan di eksekutif. Saya kira itu yang sedang terjadi. Jadi soal jalan mas semua jalan. Hari Senin besok BAMUS jalan semuanya. Badan legislasi sudah jalan. Kami sedang membuat undang-undang apa namanya peraturan tentang tenaga ahli. Ya kan. Pembicaraan dengan pemerintah akan jalan. Kalau pemerintah tidak melakukan respon dengan baik tentu ada konsekuensi. Apa namanya hukum dan konstitusinya juga. Tapi tidak akan ada masalah. Kalau pemerintah mengerti sebetulnya justru eksekutif harus mendorong. Supaya kubu-kubu mereka yang ada di DPR itu harus konstitusional. Jangan bertindak di luar konstitusi. Jadi itu kira-kira mas ya. Jadi tolong juga teman-teman yang menulis berita. Tidak ada istilah tidak bekerja. Ini semua bekerja. Bahwa ada yang ribut sedikit begitu. Ya memang politik begitu. Dan lama-lama politik kita ini akan berpisah dia dengan kegiatan. Apa namanya, ekonomi khususnya, kehidupan masyarakat itu gitu. Saya sering memberikan contoh. Di Taiwan itu politisinya kalau berantem itu pukul-pukul pakai kursi berdarah-darah mukanya. Tapi ekonominya tumbuh baik, kesejahteraan masyarakatnya tinggi, income per kapitanya salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan keributan parlemen. Karena memang itu pekerjaannya begitu. Nanti frustrasi kita kalau tidak. Justru kesampaian harus curiga loh. Kok DPR ini ayam-ayam saja tapi satu-satu masuk bui semua. Justru yang Anda curigai itu. Kok bisa ya adem-ayam? Semua fraksinya ngumpul. Atau semua fraksi ada dalam badan anggaran misalnya. Kok tiba-tiba satu-satu dari semua yang oposisi masuk bui, yang pemerintah masuk bui, itu yang harus dicurigai. Artinya enggak ada pertandingan, yang ada persekongkolan. Gitu loh. Jadi cara berdifikirnya dibalik. Saya kira itu mungkin ya biar tidak terlalu panjang kita membahas itu. Karena... Mengundang kita sudah mulai. Dan saya pekan lalu aja menaikkan surat kepada lima departemen dan lembaga. Saya kira ini jalan terus itu. Dan kita menunggu respon dari pemerintah tentunya. Respon pemerintah menentukan respon DPR selanjutnya. Tidak ada masalah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.